Hai ular ada ular itu kalau di sana yang di maling-masing di sungai itu ada ular ular apa namanya yang itu loh besar pitan namanya ular kubra ular kubra tapi jahat itu kalau beli beras beli minyak beli semuanya yang dibuat makan itu dari pohon ya dari ranting-ranting bal itu bisa menggunakan yakin dan apa itu salawat itu kalau malem-malem tuh banyak salawatnya ya di apa itu yang enggak tahu itu kan sudah minggir semua tuh hutan maring celurin hutan maring celurin ini enggak seorang iya sepulnya aja sudah sore sudah samit-samit sama pola udah kebiasaan ibu ini iya segini jam sekian 2 enggak malem aja enggak takutnya kalau ngareng di hutan sana enggak takut sampai malem ngareng itu apa bu? ngareng itu yang dibuat bakar sate tuh kayu, batang kayu dia penuh dibakar sampai jadi arang ya bu mohon izin bu kita pulang-pulang sambil cakap-cakap di hutan ini bu ya iya ibu kehutan seperti ini enggak pernah kelihatan apa gitu enggak ya ada gitan kadang itu ular-ular itu? enggak ada karena ular ada ular itu kalau di sana yang dimaling-maling di sungai itu ada ular ular apa namanya yang itu loh besar besar namanya ular apa? kobra ular kobra iya jahat itu kalau kobra itu di sungai maling-celuring ya? iya oh gitu jalannya sini? iya itu ada ularnya tapi itu mau sembahyang subuh itu di sungai itu loh ada ularnya di situ takut subuh itu sudah di tengah hutan? iya mama bakar kayu itu di sana itu terus untuk arang itu loh iya terus ibu? malam itu kan nginap di hutan situ malam-malam di hutan? iya ibu kok berani ibu? sama siapa bu? sama suami saya orang dua orang dua? iya oh begitu sampai malam sampai pagi siang itu berapa hari ibu? membakar membakarnya itu 5 hari ya 6 hari gitu ya 1 minggu gitu berarti 6 hari ibu di tengah hutan? iya oh berarti memang ibu ini kerjanya seperti ini iya iya terus bawa pontotan iya bawa pekal iya bawa ya beras ya air ya itu dimasak di tengah hutan seperti ini ibu ya iya 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 sepi ini iya sepi ini ibu terus kalau sudah jadi arang nanti ada yang ngambil gitu ya? iya yang dari orang pengepulnya ada pengepulnya? iya ada pengepulnya dari gading oh iya yang bu kita ulang iya ketika ibu mengetahui ada pengepulnya di sungai maling jeluring bu ya? iya ibu gimana? kaget apa? iya takut itu seperti bunga gitu we itu loh kepalanya itu seperti bunga kan gini iya 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 tanya orang-orang saya kan gak tahu tak cari-cari gak ada habis gitu habis gitu terus saya sholat habis sholat saya cari lagi gak ada iya ibu sambil jalan nanti ibu kemalaman lho sambil jalan lah sambil jalan ibu hidup di tengah hutan cari batang kayu cari batang kayu untuk jadikan arang gak ada ya sama suara ada burung sama jangkrik terus ibu kira-kira ya punya mantra apa? ada orang berani gitu apa itu mantra nya? nekat ya gak punya mantra ya kalau ada apa gitu ya dibacakan itu apa doa ibu? ya doa ya kulhu ayat kursi terus apa gitu kulhu itu gitu? iya gitu we iya itu juga bisa kan kan dan memang ibunya kan yakin terus apa itu salawat itu kalau malem-malem tuh banyak salawatnya ya di apa itu yang gak tahu itu kan sudah minggir semua itu itu tempatnya 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 bayi bedik di batang kayu bukan itu kalau tanda dulu kan dibuat orang seperti mobil mobil itu banyak sekali dulu nanti sampai rumah jam berapa kalau sampai rumah ya jam jam setengah jam jam 5 gitu sampai rumah kok iya nggak kemaleman gitu ya ndak biasanya kan kalau di hutan kan ada kayak kolor hijau kalau di sini enggak ada sepi katanya ya enggak tahu mungkin orang itu kan enggak sama ada ada yang ditakuti ada yang enggak karena kalau saya enggak takut saya itu malam itu sudah jam setengah 12 jam 12 pulang dari midget itu sampai malam saya enggak takut pulang sendiri iya kalau di rumah ya misalnya orang kalau pegel-pegel itu minta pijat saya padahal ibu penggawaannya sudah enggak anak nereni kalau malam itu dulu waktu pandemi itu ya pandemi yang corona kemarin itu penyakit-penyakit iya dulu kan banyak orang sakit banyak orang sakit itu saya sendiri ya pilek enggak enggak sembuh-sembuh ya disuruh orang midget itu berangkat orang tiga orang dua semalam itu posisi bu sakit padahal iya setengah 12 jam 12 saya midget ya enggak takut saya ya pakai masker ngolong begitu takut kalau katanya kan itu apa enggak bisa sembuh-sembuh jadi nular gitu katanya orang-orang ya tersibuk ya selama ini kan maaf udah nyinggung ya ya bukan agak gimana hidupnya susah ya keinginan ibu itu seperti apa kira-kira akan punya cita-cita apa mungkin saya itu ya kepingin kayak orang-orang punya rumah besar terus punya kamar mandi sendiri yang bagus terus kepingin Yes kayak orang layak ya Iya tapi enggak ya apa memang belum diberi iya jadi ibu ini tetep berusaha itu ya iya usaha terus tapi ya abis terus ya ibu punya anak berapa empat yang enggak ada satu yang satu sudah keluarga tapi yang nggak jadi terus yang satu ini masih jadi di itu loh di orang troloyo itu oh ibu ibu namanya siapa tadi baria bu waria iya baria bukan baria ya baria ya muka-muka sama dengan namanya baria barokah begitu ya amin ya sambil jalan bu biar nggak malem-malem bu iya ibu ini seorang diri yang ada masuk di hutan seperti ini tapi berani berani nggak ada pencuri yang mau ngerebut bangkelannya begitu bangkelan apa kayak gini ya dicuri ya biar kalau mau iya orang nggak tahu kalau dalamnya itu pusaka bu ya Iya kalau mau aja biarin silahkan itu bawa celurit sampai ini tapi ini bukan untuk memanuh orang tapi untuk mencari kayu kayak gini loh nggak makan kalau orang tua itu kalau nggak bawa gini ya bu itu bukan suaminya yang ini tuh bukan Oh ya dari arah sini bapaknya Oh ya bapaknya dari sana Iya dari sini oke kan kita anu kan ibu iya udah ntar Hai kali melampak cemputin pegang jenikan yang ini kita bantu ya teman-teman ya jadi ibunya ini sudah lagi dari menuju rumahnya sampai sore dan jam tiga iya sekarang jam tiga jadi kalau pulang itu bontotannya lagi pulang kita dapat pohonnya buat apa? ini buat masak jadi masaknya kalau pagi setengah empat itu sudah masak nasi jadi bangun subuh itu sudah masak ya? iya ini beri kembali terus nanti ada yang mapak gitu? ada yang bawa? iya kadang itu ada yang dari kerja itu oh mapak? iya di ajak bareng gitu lu ini desanya mana? terus sana? enggak ini loh oh kesini oh taruh sini hati hati bu jamel areng loh bu iya buah tak harum hahaha oh iya 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 lu bakal lo makan itu loh yaa 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 kurang cari makanan yaa cari makan enggak ya nanti dikumpulkan sampai-sampai berapa dikumpulkan kalau sudah di namanya kanareng sudah dibuat orang itu nanti sampai dapat 15-13 maksudnya 15.000 15 karung 15 karung dibakar sendiri nanti tarik kemarin itu dibakar sendiri gitu untuk beli beras untuk beli iya beli beras beli minyak semuanya yang dibuat makan itu dari pohon ranting-ranting minumnya mana minumnya tak bawa ini sudah habis minta airnya temannya itu sudah habis kalau sore gini sudah habis berapa tahun bu ibu cari kayu ini bu sudah mulai 2007 15 tahun sekarang 13 tahun dulu saya di Surabaya sana ikut suami-suami nggak kerja saya pulang gitu aja oh sekarang ibu sendiri ya pernah ke Surabaya di sana kerja apa bu babu rumah tangga itu lho pembantu rumah tangga pembantu rumah tangga jadi ibu ini pandai masak berarti iya ya masak ya ngomong-ngomong ngomong ya cuci semuanya wes apa ya sekarang ibu sendiri ya enggak ya punya suami tapi sudah tua sekarang sekarang di hutan gini jadi ibu ini kerjanya dari hutan mas bikin kayu dibuat areng begitu oh enggak punya ya betul-betul yang penting semangat ya daripada nyuri nanti lak nenek gini lak iya iya halal ini kan cari keringat sendiri kayu terdibat areng dijual nanti dapat beras apa aja yang dibuat masak itu ya dibuat beli pulsanya listrik dibuat apa aja untuk kebutuhan apa aja iya ibu mohon maaf ibu tadi hari ini masaknya apa bu ini tadi masak ngeseng terong sama tempe orang di gunung di pedalaman makanya terong sama tempe iya kadang kemarin itu masak daun singkong lho bu diapain daun singkong yaitu direbus terus habis itu di masak di kasih apa itu namanya dibobor 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 itu ada santennya oh dioblok-oblok itu tak bu iya bahasanya dioblok-oblok jadi orang di sebelah sini sukanya rata-rata oblok-oblok iya itu memang sedap kan iya makanya orangnya semangat-semangat sehat-sehat orangnya oblok-oblok semua semangat semangat gini ya apa enggak semangat memang enggak ada iya kalau enggak semangat ya enggak makan bu ini nggak bawa saya lupa nanti ke iya terima kasih ya ya ini tadi kita bantu terus nipunya pulangnya kemana rumahnya kemana di sana loh rumah saya sampai sampai jauh itu lupa di jalan kaki ibu iya 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 i ada yang mau peduli seperti ini teman-teman kehidupan saudara kita yang ada di tengah hutan tempat di kita ikuti ibunya yang sangat mirip sekali ya teman-teman ini rumahnya kondisinya di tengah hutan jadi di tengah hutan jati ini teman-teman ya jadi ibunya ini mencari ranting ranting mencari ranting pohon apapun yang ada di hutan ini di kumpulkan atau dibawa jadikan satu terus dibakar disini ya untuk dijadikan arang atau arang ya teman-teman ya hidup 20 tahun atau 15 tahun di tengah hutan makan mencari daun kayu kayu kering hidup dari makan dari kayu kering ya ini kisah nyata ya teman-teman bukan rekayasa bukan kita mengada-ada ya mungkin ada video ini kita bisa ambil hikmahnya ya dari kata-kata ibu tadi kita bisa lebih semangat ya bahwasannya memang untuk menjalani hidup ini tidak boleh dengan patah semangat ya meskipun keadaan kondisi sekitar kita itu kurang mendukung tapi kalau kita masih tetap berusaha dan tetap berdoa kepada sang pencipta kita Allah akan memberikan jalan disitu rejeki kita ya mungkin ada teman atau saudara yang mau peduli bisa ke alamat ke lokasi kesini langsung ya di daerah perhutani jombang ya perbatasan jombang Mojokerto ya ini ya bisa untuk alamat lengkap bisa di kolom komentar nanti ya atau bisa hubungi admin kami yang mau berdonasi silahkan mau datang kesini kesini juga monggo ya teman-teman ya oke sementara ini dulu video kita di penelusuran di dalam hutan ya ke suku-suku pedalaman yang ada di hutan seperti yang kita temui tadi ya ada beberapa orang dan memang itu sangat menggugah diri sendiri sendiri ya khususnya agar hidup ini memang tidak boleh untuk disesali atau disalahkan takdir kita kita tetap harus saling support saling mendoakan satu sama lain tetap berbuat baik meskipun kita tidak kenal ataupun kurang kenal dengan siapapun ya seperti itu tadi kita baru masuk ke kampungnya atau ke rumahnya itu sudah padahal belum kenal ibunya hidupnya juga sangat kekurangan ya kita sudah disuguhkan kopi ya seperti itu teman-teman ya oke sementara ini dulu mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu selamat menikmati